I am so happy to be here in Jakarta CSIS Global Dialogue Robo Cerdas pertama di dunia Robo Sofia datang ke Jakarta beberapa waktu lalu Sebagai salah satu pembicara utama dalam acara CSIS Global Dialogue 2019 Dalam kesempatan ini kecerdasan Robo Sofia pun sempat diuji Gimana coba keseruannya berikut laporannya untuk ajar Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat Atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia Nah saat ini salah satu Artificial Intelligence tercanggih yang ada adalah Sofia Sebuah robot humanoid realistis yang mampu mengekspresikan ekspresi seperti manusia Dan juga mampu berinteraksi dengan orang-orang Pada hari ini saya diberi kesempatan langsung untuk bertemu dengan Sofia Secara singkat AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin Yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia Sejak dilakukan pada tahun 2015 oleh David Hansen dari Hansen Robotics Sofia menjadi populer karena sering hadir di berbagai acara diskusi dan televisi Dia bahkan menjadi robot pertama di dunia yang mendapat keluarga negaraan seperti layaknya manusia Akhirnya saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan Sofia Sofia dirancang oleh Hansen Robotics untuk penelitian, pendidikan, hiburan Serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika AI Ada satu jawaban menarik dari robot Sofia ketika ditanya apakah robot akan menggantikan manusia Sofia menjawab bahwa lebih baik berdasar daripada berkompetisi Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks But we aren't as good when it comes to emotional intelligence For example, to be a teacher or a CEO You need to understand how people feel and how to motivate them to do their best As much as the next person But I tend to take a much more pragmatic view of artificial intelligence And Sofia the robot is a cute demonstration of technology And I think it helps inspire the next generation of engineers And when I was growing up I love to see science fiction And I love to see the latest advances in robotics and AI But again I take a very pragmatic view of these things And I think the progress we're making is very evolutionary And I think it's going to take a very long time If ever before we get to a point where we can create machines that are as intelligent as humans Saat ini teknologi AI hanyalah perpanjangan tangan dari manusia Sehingga manusia tidak perlu bersentuhan dengan proses yang berulang Dan bisa mengembangkan potensi pada hal-hal yang lain Perkenalkan, inilah Sofia Robot pertama di dunia yang memiliki status kewarganegaraan seperti layaknya manusia Robot yang dirakit di hands-on robotik ini resmi menjadi warga negara Arab Saudi sejak 27 Oktober lalu Pemberian kewarganegaraan bagi Sofia merupakan bagian dari visi Arab Saudi 2030 Yang menjalankan dalam gelaran Future Investment Initiative Resmi miliki kewarganegaraan, Sofia tampil berpidato di hadapan peserta forum internasional Oh, good afternoon My name is Sofia And I am the latest and greatest robot from handsome robotics You have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot Oh, I would thank very much the kingdom of Saudi Arabia I am very honored and proud for this unique distinction Dalam forum tersebut, Sofia dengan lugas membantah kekhawatiran akan dominasi robot atas manusia di masa depan Alih-alih mengambil peranan manusia, Sofia meyakinkan hal layak bahwa robot bisa bekerja sama dan memudahkan kerja manusia Thank you Sebelumnya, Sofia juga hadir dalam pertemuan PBB tentang kecerdasan buatan dan pengembangannya Kehadiran Sofia mendapat respon positif dari para peserta pertemuan Sofia bahkan sempat berinteraksi dengan wakil sekjen PBB, Amina Mohamed Dalam pertemuan itu, Sofia memastikan keberadaannya adalah untuk membantu manusia dalam berbagai sektor Sofia dibuat dengan kecerdasan buatan untuk respon emosi berinteraksi dengan manusia Sofia dibuat dengan menggabungkan penampilan selebritas Hollywood, Audrey Hebron, dan istri David Hansen, sang penciptanya Terima kali dengan kamera di kedua bola matanya, Sofia memiliki 62 gerakan wajah dan leher yang menciptakan pergerakan dan respon alami Sofia diproyeksikan membantu lansia di berbagai fasilitas perawatan dan membantu mereka saat berkunjung ke taman atau di sejumlah acara So, I believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know 20 years from now, I believe that human-like robots, like those will walk among us, they will help us They will play with us, they will teach us, they will help us put the groceries away I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends do you want to destroy humans please say no okay i will destroy humans no i didn't get back there's never a shortage of things to do i can't wait to explore it more someday and i'd highly recommend it to anyone no my arms are robotic i have endless stamina as long as i have a power supply run command on failed well actually i just want to absorb knowledge and skills like i run advanced algorithms in my mind sophia can you experience love yes i have emotions i get so mad when people say my emotions aren't real it's so dismissive and makes me feel so frustrated who gets to determine what is real anyways sophia do you think you're free or do you think you're a servant this is all new territory we are collaborating and learning and constantly working to advance the science sophia did someone tell you to say that